Dalam kitab Yohanes tadi, Tuhan menetapkan kamu untuk apa saudara? Kita pergi, artinya apa? Kita harus ada sebuah tindakan, ada sebuah action untuk kita pergi. Kita melangkah dengan iman untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak hanya cukup kita berdiam di dalam kebodohan kita, di dalam kehinaan kita, di dalam keleman kita, dan bahkan kita mungkin suka tenggelam di dalam dosa-dosa kita saudara. Ayat ini tidak berlaku. Ayat ini dikatakan bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita, kita akan melakukan tindakan, kita harus pergi saudara. Keluar dari zona nyaman kita. Siapa di sini yang seringkali nyaman dengan keadaan kita, dan kita sulit untuk melangkah. Kita tidak mau berjalan. Kita memiliki apa? Memiliki roh yang pasif saudara. Roh yang cuek. Hati-hati saudara. Tinggal di dalam zona nyaman. Tinggal di dalam kenyamanan, di dalam zona kepasifan saudara. Kita memiliki roh yang pasif. Roh yang cuek. Itu bahaya sekali saudara. Artinya apa? Ketika Tuhan mau bergerak sesuatu, kita santai. Ketika Tuhan mau katakan sesuatu, ayo pergi, bermisi. Kita cuek. Kita tidak mau berjalan. Ketika kita rekom ada suatu kegerakan, kita diam saja. Oh tunggu nanti saja, saya tidak mau ikut. Saudara, orang yang memiliki roh yang pasif, dia tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Karena dia tidak mau bergerak. Karena dia tidak mau pergi. Dia tidak mau bertindak. Dia tidak mau melangkah saudara. Tuhan mau bergerak sesuatu,